Ini udah naik kan aromanya wanginya, lalu ayamnya, masuk semua ayamnya, wangi banget, wangi banget, ayamnya aja udah punya aroma tersendiri ya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke, subscribe di channel ya, dan jangan lupa, nyalain loncengnya, coba aku tunggu. Nah, oke, thank you, udah subscribe. Assalamualaikum, Kak Isah. Enak, Pak, Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Bye, kamu dari mana? Dari rumah. Mau ke mana? Ke pengajian. Emang ada pengajian ya hari ini? Ada. Cantik banget sih kamu hari ini, oh, mau ke pengajian. Kayaknya sih gak ada pengajian ya hari ini. Ada, ada. Ya udah, kalau gitu. Sudah apa belum pulang, Kak? Belum, masih ngajian. Eh, Rido, mau ke mana? Eh, kamu ada apa sih sama Rido, kayaknya malu-malu. Enggak, gak ada apa-apa, Kak. Yakin. Yakin, yakin. Bener-bener mau ke pengajian kan, bukan karena kakak tetangganya Rido, kan, jadi mampir. Aku mau pengajian, aku mau ke kajian, kok. Salva, Kak, kasih tau ya. Mungkin ini bisa nambah informasi kamu juga. Kalau yang namanya beribadah, itu kita harus ikhlas. Jadi kamu percuma, cantik-cantik, tapi ibadahnya gak ikhlas. Ya, 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 ya. Gak aku deh, gak aku deh. Dan lagi pula, Rasulullah SAW pernah bersabda. Kalau pada hari-hari manusia itu, itu terdapat banyak sekali berkah. Dan hendaklah kita berusaha mendapatkannya. Dan semoga salah satu di antara kalian bukan jadi orang yang sengsara selama-lamanya setelah mendapatkan berkah tersebut. Gitu. Ya, deh. Ya, eh, daripada kamu udah kepikiran terus sama Rido, ya, mendingan kamu bantuin kakak supaya kamu makin cantik. Ini cantiknya dari makanan, loh. Gimana bisa tuh, kak? Bisa, nanti kakak kasih tau. Makanya bantuin kakak masak, ya. Boleh, boleh. Sini, masuk, yuk. Yuk, sini, Salva. Yuk. Iya, nih, kan. Kalau kamu mau cantik tuh yang udah gak perlu menor-menor deh dari luar. Gak perlu kayak gini, ya. Oh, iya, minggu lalu nih kebetulan kakak ketemu sama temannya sama kakak. Dan sekarang ternyata dia udah jadi dokter kulit, loh. Oke, terus dia ngasih tau kakak ada makanan-makanan, ya, yang bisa menjadikan kulit lebih halus. Hah, boleh apaan tuh namanya? Nah, ini kita mau buat sekarang, ya. Namanya sup kembang telur. Sup kembang telur. Positif di mata. Ini bangkolnya. Si itu tuh. Hmm, berapa kali? Duh, ini. Terus, diapa ini, kak? Ini yang pertama kamu bersihin dulu nih ayamnya. Kita gak pakai ininya ya, bapak. Gak pakai lemak kulitnya. Kulit. Gak pakai kulitnya. Ini kita mau potong dadu. Kulit. 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 Iya, dicoba, iya. Oke. Lihat-lihat. Iya. Terus, dipotong dadu. Hmm, pintar. Udah rajin menurutin mama di rumah, jadi udah tahu. Semuanya nih ya? Semuanya ya. Bisa ya? Bisa deh. Hmm. Loh, komputer banget sih. Oh iya, ini kakak juga siapkan air. Nih, airnya. Sehat banget ya, kak. Sayurnya banyak banget lagi. Nah, ini adalah salah satu nasehat dari temennya kakak tuh. Yang dokter kulit itu. Iya, dokter kulit itu. Jadi kalau mau ini ya, supaya kulit halus. Kajin mengkonsumsi sayuran dan juga buah-buahan. Sayurannya salah satu adalah wortel. Ini mau dipindahin dulu ya. Hmm. Sisi-sisi dulu. Ini brokoli batangnya boleh dikotong dulu. Supaya ini enggak hancur. Jadi kita ambil batang-batangnya ini. Cekup. Ini. Oke, aku harus banyak belajar ya, kak. Anak-anak kan lagi dalam masa pertumbuhan ya. Jadi emang harus dimanjakan makanannya. Ya udah, ini harus pinter-pinter ngolahnya berarti ya. Ini juga kita enggak pakai semua ya. Ini batangnya kita bersih dulu. Ini enggak usah semuanya, dia sedikit. Senang aja ya. Apa lagi nih, kak? Ardia siapin. Telur kali ya? Kan pakai telur. Oh iya, telurnya kak. Oh, ambilin deh ya. Sama daun bawang ya, say. Oke. Telurnya berapa nih, kak? Telurnya satu aja sama daun bawang. Cukup nih, kak. Telurnya satu aja. Cukup. Angkatan sini ya. Yaudah nih, kayaknya cukup. Ini supaya bisa sekalian kita masak ya, tomat. Kakak mau potong dadi juga. Kayak gitu nih. Yaudah nih. Nah ini, kamu bisa kocok tau? Bisa dong. Bisa dong kalau yang ini. Ketauan ya, kerjanya goreng telur terus kalau masak. Yang gampang. Iya, gampang. Enggak usah. Kita tunggu panas. Baru nanti enggak apa-apa ya, kalau misalnya biasanya numis itu pakai pan atau pakai wajan. Ini kita pakai panci aja karena kita mau buat sop. Oke, sekarang kita kan mau numis dulu. Kalau menumis minyaknya sedikit aja. Langsung disini aja ya, gak usah dipindahin. Wah, semua yang pertama kali kita proses atau kita tumis adalah bawang putih dan juga bawang bawangnya. Bawangnya dulu, Kak, ya. Bawang bawangnya dulu. Bawang-bawangannya di sini dulu. Ini daun bawangnya. Bawangnya ya. Ini wangi banget. Kalau baru bawang doang ya, Kak, ya? Iya, karena bawang ini juga menambah kita rasa, dong. Ini udah naik kan aromanya, wanginya. Lalu, ayam. Ayamnya. Masuk semua ayamnya. Ini wangi banget, Kak. Wangi banget. Ayamnya aja udah punya aroma tersendiri ya. Kambur aja, Ki. Sama bawang-bawang. Nah, kalau kayak gini nih, kira-kira udah matang nih. Karena udah putih semua gitu ya, udah enggak merah lagi ya. Boleh dimasukin airnya sekarang? Ayo. Mana nih, semuanya? Semuanya, pelan-pelan. Semuanya, ya? Karena kita mau buat sup, jadi kita pakai airnya agak banyak. Dan ini kita tunggu mendidih. Baru kita bisa masukin. Ini daun sayur-sayuran ini, ya? Sayurannya. Oke. Nih, udah mendidih ya, Kak, ya? Kita masukin sayur-sayurannya ya. Wortel ya? Wortel. Ini wortelnya masuk. Kita aduk-aduk lagi sampai ini kira-kira ya, sudah mulai lembek, sudah mulai matang. Segar banget ya warnanya. Ini rasanya juga segar. Tahu enggak gurinya ini? Selain dari bumbu-bumbu yang akan kita kasih nanti, kita pakai kecap ikan juga. Oke, ini udah kayak gini. Sampai jumpa.